BISMILLAHIRAHMANIRAHIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma badu Amir sayang dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala Apa kabar amba di hari ini? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat wal afiat Amin amin ya rabbal alamin Dan di kesempatan kali ini kita kembali lagi di acara kesayangan kita Yaitu kisah teladan yang akan menceritakan kisah-kisah orang terdahulu Yang semoga saja setelah kita menceritakan Dan kita mendengarkan dengan seksama Kita mendapatkan sebuah keteladanan Ke apa ya Contoh hidup yang sangat baik Contoh hidup yang mungkin saja Bisa kita praktekan bisa kita ulangi Dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman ini Nah pemirsa yang rahmat ya Allah Hari ini di kesempatan kali ini kita akan menceritakan Sosok seorang sahabat Yang memiliki kisah sangat pilu Dimana Laki-laki tersebut Laki-laki dalam tokoh utama kita di kesempatan kali ini Telah membunuh orang terbaik setelah Rasulullah SAW di zamannya Dan telah membunuh juga orang terburuk dari musuh-musuh Allah Azza wa Jalla Nah orang ini ketika masa jahiliahnya dulu Itu membunuh orang yang hebat Orang yang dicintai oleh Nabi SAW Kemudian pemirsa Ketika di zaman Dia telah masuk Islam Untuk menembus dosanya Karena dia merasa berdosa Walaupun sebenarnya Allah SWT itu Mengampuni dosa-dosa Orang yang telah lalu Ketika dia telah bertobat Dan telah masuk ke dalam agama Islam Dia juga akhirnya membunuh orang yang paling jahat Orang musuh Allah itu Yang sangat luar biasa Seorang murtad Oh udah murtad Ngaku pula dia sebagai Nabi dan Rasul Dan Alhamdulillah telah dimusnahkan Oleh kaum muslimin Ketika itu Pemirsa yang rahmati Allah SWT Laki-laki ini Tak lain dan tak bukan adalah sosok sahabat Yaitu Wahsi bin Hart Nah Wahsi bin Hart ini sangat luar biasa nih pemirsa Yang rahmati Allah SWT Kisahnya Itu dimulai dari Ketika perang badar Jadi pas perang badar nih pemirsa Tau lah kaum musrikin Dengan jumlah yang sangat banyak Sombongnya Dengan melawan pasokan kaum muslimin Eh dikit Nomor 300 sekian Sementara Mereka dengan sombongnya Dengan seribu pasukan Dengan pengalamannya yang sok-sok paten Perangnya Melawan kaum muslimin Tiga banding satu lah kurang lebih Perang Kodarullah Keok mereka Bonyok Hancur Bonjrot Pokoknya habis lah kaum musrikin ketika itu Pas di perang badar Kocar-kacir dibuat kaum muslimin Yang jumlahnya cuma sekitar 300an Sekian aja orang Jadi pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Akhirnya orang-orang kapir kurais pun pulang dengan kesedihan Dengan Hanya membawa Nama-nama korban Yang meninggal dunia ketika itu Pulang Waduh si pulan Mati Pulan Waduh tewas Pulan Waduh Nyawanya melayang ketika perang badar Makanan ini pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Ya kaum musrikin Memiliki dendam yang sangat luar biasa terhadap kaum muslimin ketika itu Nah Maka pemirsa ketika itu Yaitu Wahsi bin Harp Atau dengan nama kunyahnya yaitu Abu Dasmah Ketika itu ya bodo amat Dah kalian yang perang Nah sementara aku ya udah Ikuti aja jalan kehidupanku Karena ketika itu Wahsi bin Harp ini masih Ya jadi seorang buddha Dari orang-orang Kaum kafir Ketika itu dia adalah Seorang buddha yang dimiliki Atau tuannya bernama Jubair bin Mut'ain Nah Paman Jubair yang bernama Tu'aima itu terbunuh ya Di perang badar Wah Dan kebetulan yang membunuh Paman yang tersebut adalah Hamzah bin Hamzah bin Abdul Muttalib Yaitu paman Nabi SAW Maka dia sangat berduka Sangat bersedih Dan ingin rasanya Memberbalas dendam Kepada Hamzah bin Abdul Muttalib Wah Sampai dia bersumpah Dengan atas nama berhalanya Lata dan Uzzah Ya bahwa dia akan membalas Kematian dari saudaranya tersebut Kematian atas pamannya tersebut Dan akan membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib Apapun yang terjadi Wah Nah hal itu tidak Memerlukan waktu yang panjang Karena memang ini pemirsa Yang dirahmati Allah SWT Mereka pun sudah menyiapkan Bala tentaranya Bersiap untuk berperang Dengan kaum muslimin lagi Untuk membalaskan dendamnya Nanti di perang Uhud Dan peperangan Uhud itu Ya betul Ini pemirsa Di perang Uhud Kaum musrikin ketika itu Dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harp Abu Sufyan bin Harp Nah Abu Sufyan bin Harp ini Memiliki istri bernama Hindun binti Utsbani Nah Hindun binti Utsbani adalah Istri dari Abu Sufyan sendiri Jadi Abu Sufyan itu Buat strategi itu Wanita-wanita itu Pas perang itu dibawa Untuk apa? Untuk memberikan semangat Kan sedap tuh Kalau perang ya kan Yang nyemangati cewek-cewek Gitu lah istilah mereka Istilahnya mungkin Pemikiran Abu Sufyan kayak gitu Jadi dibawa wanita-wanitanya Yuk ikut perang yuk Semangati kami Pas mau perang Dibawa istrinya Dan istrinya itu memang Menjadi apa ya Pelopornya gitu Jadi Apa namanya Panglima perangnya bagi wanita gitu Ketuanya para wanita Nah Apalagi Hindun ini Pemirsa memiliki dendam juga Ketika perang badar Kenapa? Karena bapaknya Pamannya Saudaranya Itu terbunuh di perang Perang badar Makanya dendamnya sangat luar biasa Ya terhadap Kaum muslimin Nah Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Kira-kira bagaimana Kisah kelanjutannya Insya Allah kita akan ceritakan Setelah cerita berikut ini Kisah kelanjutannya Pemirsa Kita kembali lagi di acara kisah teladan Dan tadi kita telah menceritakan Bagaimana Ya Kebencian yang sangat luar biasa Kemudian dendam yang sangat Membarang-barang Ya dari kaum musrikin Ya Diantaranya Siapa tadi namanya Yaitu Jubair bin Mut'im Yaitu Tuan Dari Toko utama kita Di kesempatan kali ini Yaitu Wasi bin Harp Dan Pemirsa Kemudian juga Abu Sufyan Juga memiliki Dendam Ya terhadap Kaum musrikin Eh kaum muslimin Afwan maksudkan Kaum muslimin Yang Mereka Kalah dalam perang Pertama Itu perang Badar Kemudian Kemudian Pemirsa Begitu juga Dengan Istri dari Abu Sufyan bin Harp Yaitu Hindun Binti Utsbah Ya ketika itu Dia masih dalam keadaan Yang belum masuk Islam Dia sangat Membenci kaum muslimin Dan sangat memiliki Dendam yang sangat luar biasa Karena bapaknya Saudaranya Pamannya Meninggal dunia Ya Mati dalam keadaan Kapir Di Medan Peperangan Badar Ketika itu Nah jadi Dipanggilnya lah Si tadi Si Wahsi bin Harp Tadi Dan Wahsi ini Dia adalah seorang Ya Ahli dalam Melemper tombak Gini sih Cip Cip Nah Cip Jarang meleset Nah Wahsi ini Ya Adalah Seorang Apa ya Budha Berketurunan Dari Habasah Ya kalau gak salah saya Nah Kemudian dipanggil lah Wahai Abu Dasmah Maukah kamu Membebaskan dirimu Maukah kamu Merdeka dari Perbudakan ini Wah Ditawari Merdeka Kemudian ditanya sama Wahsi Nah Gimana caranya Nah 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 kemudian Caranya Gampang Caranya Kau bunuh dulu Pamannya Si Muhammad Yaitu Hamzah Bin Abdul Muttalib Wah Mereka dendam kali sama Hamzah Kenapa Karena Hamzah Ya Ketika berperang Itu sangat luar biasa Gagak perkasa Pemberani Sehingga Kau musrikin Habis Di babatnya Habis Hancur Hancur Lepur Ya Di Hadapan Hamzah bin Abdul Muttalib Makanya banyak Kau musrikin Yang meninggal dunia Di medan perang Ya Di Pucuk Pedangnya Si Hamzah bin Abdul Muttalib Maka Al-Mirsa yang Rahmatiyallah Subhanahu wa ta'ala Dendam mereka Membarang Hingga Akhirnya dia Memerintahkan Wahsi bin Hart Untuk Membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib Wah Kemudian Ketika mendapatkan Tawaran Ya Untuk merdeka Dengan Tebusan Yaitu Dia bisa Membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib Akhirnya Pemirsa yang Rahmatiyallah Subhanahu wa ta'ala Wahsi pun Oke Masalah Yang penting Aku merdeka Tapi siapa Yang akan menjadi Saksinya Kalau Ucapanmu itu Bisa Kupegang Kata Wahsi Terserah Siapapun Saksinya Oke Yang penting Kau bisa Membunuh Dari Hamzah bin Abdul Muttalib Oke Kata Wahsi bin Hart Oke Kalau gitu Aku siap Untuk berangkat Perang Nututi kalian Ke Tanah Uhud Ke Bukit Uhud Itu ya Peperangannya Nah Pemirsa yang Rahmatiyallah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Udah Perang aja Pokoknya Misi ku Cuma menggunuh Hamzah bin Abdul Muttalib Dendem mereka Ya bodoh amat Kekalahan mereka Di badar Ya bodoh amat Aku gak urusan itu Yang penting Kayak mana caranya Aku bisa merdeka Itu aja Gitu lah Kira-kira Keinginan Wahsi Bin Hart Akhirnya nih Pemirsa yang rahmatnya Allah Yang ikut aja Nutut aja dia Orang itu Buat-buat kegiatan Kegiatan Untuk menyemangatkan diri Untuk bisa Mengalahkan Kau muslimin Ketika itu Ya wasi Bodoh amat lah Duduk aja dia Ikutin Kemudian datang Si wasi Jangan lupa Hamzah bin Abdul Muttalib Jangan lupa Jangan lupa Kau bunuh Kau balaskan Dendam kami Kau nanti merdeka Tenang aja Aman itu Gitu lah Ya udah Kemudian Kalau itu maunya Ya udah Gak masalah Nah Pemirsa yang dirahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Ketika Perang berkecamuk Wahsi bin Hart Ya santai-santai aja nih Pemirsa Nunggu momen aja dulu Biarkan mereka berkecamuk Nunggu pasukan Kau muslimin Kucar kacir Oh apa Kau musrikin Kucar kacir Dihantam Kau muslimin Ya Pokoknya Incerannya Hamzah 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 Memang nih Pemirsa Nyari Hamzah itu Gampang Karena Ada tandanya Hamzah bin Abdul Muttalib ini Selain memang Si Wahsi bin Hart Itu pernah berjumpa Dengan Hamzah bin Abdul Muttalib Dan Hamzah ini Gampang Ditandai Karena Hamzah itu Selalu memakai Ada sebuah bulu Bulu-bulu Burung 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 Untara Burung Apa gitu Ditaruh di kepalanya gitu Atau di tubuhnya Sebagai tanda Nah ini tandanya apa Supaya enak Hamzah ini Hamzah ini Ya udah tandai aku Nih tanda aku nih Taruh Itu tanda keberanian Yang Pengen bunuh aku Larene Macu Hamzah ini terkenal berani Orang Otomatis banyak dendam Sama Hamzah Karena Hamzah banyak bunuh Orang-orang kapir Ketika perang badar Nyurang Hamzah Ya Hamzah tenang aja Kalau berhadapan Mari ayo Tang 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 Ponyok Dibuat Hamzah Meludong Dibuat Hamzah Makanya bener nih Pemirsa yang terhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Wahsi ini Karena dia memang Gak ada dendam Sama siapapun Tujuan dia Cuma supaya bisa merdeka Dan membunuh Ya Hamzah bin Abdul Muttalib Ya dia sembunyi aja dulu Di balik pohon Atas balik batu gitu lah Nunggu momen yang pas Tengok dia Makanya Hamzah tuh Yang masih jauh Tak tunggu aja Lama momen yang pas Amirsa yang terhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah Wahsi bin Haram Dia bisa membunuh Hamzah Bin Abdul Muttalib Insya Allah kita akan ceritakan Setelah cedah Yang berikut ini Sampai jumpa Pemirsa Kita kembali lagi di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sahabat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yaitu Wahsi bin Harb Nah tadi ceritanya Sudah di perang Uhud Ini Pemirsa Nah Dan Wahsi bin Harb Yaitu Ingin membunuh Ya Dari sahabatnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ketika itu Yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib Dia sudah dipesan nih Untuk Membalaskan Dendam mereka Di perang Badar terdahulu Yang mereka Jumlah korban dari orang-orang Kapir itu cukup banyak Dan Saudara-saudara mereka Orang terdekat mereka Banyak yang meninggal dunia Di Medan peperangan tersebut Pemirsa yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi kisahnya sudah sampai Bahwasannya Hamzah itu Sedang berperang Mengamuk Buat singa yang Sedang kelaparan Belum sarapan Menghentam Seekor Apa ya Rusa yang Ya apa namanya Gak bisa lahari lah Bisa dibilang Habis lah pokoknya Orang yang ada di depan Hamzah bin Abdul Muttalib Habis Wah Sampai Ah itu Hamzah itu Sudah siap-siap nih Nombak nih Si Wasib bin Harap Nyari momen pas Nyari momen pas Tiba-tiba Ah Ngupas ini Datang Seorang Orang kapir Yang bernama Siba Bin Abdul Uzza Wah Wah Hamzah Kau lawanku Mereka yang kau lawan Yang kau bunuh di hadapan Itu kerocok Sekarang kau lah lawanku Ayo Hamzah bin Abdul Muttalib Ditantang Gak gentar sama sekali Cumaannya beberapa orang aja Banyak aja Lewat depan Hamzah Sebiji cuman Apa kata Hamzah bin Abdul Muttalib ya Wey Kau kesini Kau kesini Kalau kau bisa bunuhku Mari maju Sini Betul Saking dendamnya si Siba Bin Abdul Uzza Ngai Udanya Tak hantam Dalam hatinya mungkin Pas mau dihantam Ula Hamzah Jago perang Ngelak sikit Bacok Buk Nyosrok Jatuh Ngelongsor Betul Jatuh Buk Bunjerot Keluar darahnya Muncerat Muncerat Kemudian apa yang terjadi Ketika itu Ketika Si Siba bin Abdul Uzza Udah Apa namanya Darahnya udah keluar Ngalir Bonjerot Mancur Mancur Kemudian Dapatlah Momen yang pas Wasi bin Hab Langsung Mencampakkan Tombaknya Ke Hamzah bin Abdul Muttalib Dicampakannya Tombaknya Tertancap Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Di Bawah perut Hamzah bin Abdul Muttalib Sampai tertembus Di Belakang Saking Kuatnya Campaannya Pemirsa yang Sangat Luar biasa Oke terima kasih Ada penonton Yang balikin Tombaknya Nancep itu Pemirsa Sampai belakang Hamzah nengok Siapa yang lembar Tengok ada Wasi bin Hab Maju Hamzah Sampai Oling-oleng Dua langkah Geblak Hamzah Gak sanggup lagi bangun Gak sanggup lagi jalan Buak Juhatuh Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Kukurlah Singa Allah Kukurlah Seorang Yang memiliki Peranan penting Dalam Kaum muslimin Yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib Paman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Setelah Membunuh Dari Hamzah bin Abdul Muttalib Wasi bin Hab Udah selesai Misiku udah siap Pulang Gitu lah istilahnya Maka dia mengabarkan Kepada Hindun Bahwa sana tuh Hamzah sudah mati Kemudian ketika Perang berkecamuk Ya Kemudian Kaum musrikin Bisa membalikkan keadaan Hingga kaum muslimin Ketika itu Menjadi kocar Kacir Dan Banyak yang Apa ya Mundur Dan menyelamatkan diri Ketika itu Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Maka berbanggalah Orang-orang Kapir Kuraiz Ketika itu Melihat banyaknya Kaum muslimin Yang meninggal dunia Termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib Maka dalam semua riwayat Dikatakan Sangking geramnya Hindun Binti Utsbah Istri Abu Sufyan Melihat Mayat dari Hamzah bin Abdul Muttalib Dia pun mencincang-cincang Membelah Mencokel mata Dari Hamzah bin Abdul Muttalib Kemudian kupingnya pun diiris Kemudian Bahkan dalam sebuah riwayat Diambil Dibedah dadanya Diambil jantung dari Hamzah bin Abdul Muttalib Kemudian dikunyah Ya karena jantung belum dimasak Ya pasti alot gitu kan Kemudian di Keluarkannya dari mulut Hindun tadi Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Itu kuping-kupingnya itu Dijadikan Apa ya Kayak kalung gitu Diputus kupingnya gitu Hidungnya Hamzah juga gitu Dicobel Dicowel gitu Kemudian dibuat Kayak kalung-kalung Dibuat kayak Anting-anting Sampai Kalungnya Hindun ketika itu Dilepas Dibuka antingnya Yang emas itu Dikasihkan sama Wasi Sangking senengnya Nah wasi untukmu Simpen itu Itu hartanya mahal Harganya Kok gak sanggup beli Pokoknya udah kau bunuh Sudah merdeka lah Kau katanya Akhirnya pemirsa yang Dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Udah dipakitnya itu Kalungnya Sangking senengnya Kemudian digantung-gantung Di pohon-pohon Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Begitulah Kisah Wahsi bin Hab Ketika masih Dalam Keadaan Musrik Ketika itu Dan Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya singkat cerita Akhirnya Dia sudah merdeka Wahsi bin Hab Sudah merdeka Kemudian Perluasan kaum muslimin Semakin meluas Dia pun ketakutan Hingga akhirnya Dia lari kesana Kemari Sampai ke ta'if Kemudian dibilang Orang ta'if Kok mau lari kemana Orang islam itu Sudah mulai berbundung-bundung Masuk Dan akhirnya Kata Ada seorang laki-laki Kalau Tau kok Muhammad itu Gak akan pernah Membunuh orang Yang sudah masuk islam Akhirnya Wahsi bin Hab pun Masuk Kedalam agama Islam Dan menjumpai Rasulullah Dan bersahadat Di hadapan Rasulullah Dan masih Banyak lagi kisah-kisah Dari Wasi bin Hab Itu tadi singkat ceritanya Dan Lengkap ceritanya Seolah kita akan ceritakan Di episode berikutnya Sampai disini dulu Perjumpaan kita Kami tutup dengan Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton